Intro Preview Ham itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak individu itu lahir Ham itu meliputi tiga hak yaitu hak hidup hak milik dan hak untuk berpendapat Ham terdiri dari hak untuk hidup hak untuk memilih dan hak untuk mati tapi sayangnya itu mustahil kalau diterapkan pada dunia nyata itu cuma cuma berlaku di surga doang karena bagaimana kita mendapatkan hak untuk memilih padahal kita lahir dari orang tua yang kita gak bisa milih orang tua kita siapa kita gak bisa milih matinya kapan Asasi manusia menurut gue adalah konstruksinya diciptakan oleh sosial tapi tujuannya itu sebenarnya baik untuk membuat suatu bentuk keamanan bagi si manusia itu sendiri jadi menurut gue Ham selama ini terlihat sebagai bentuk golden ticket bagi keselamatan hidup manusia tapi juga ada berbahayaan juga disini karena Ham itu sendiri dapat disalahgunakan penggunaannya dan justru bisa merugikan orang banyak Ham itu menurut gue ya hak-hak asasi ataupun hak-hak dasar yang selayaknya terpenuhi oleh setiap manusia kalau di Indonesia menurut gue Ham itu masih belum terselesaikan masalahnya contohnya kalau misalnya kita bicara hak asasi manusia kan itu banyak ya gak cuman untuk hak untuk ini tapi kan ada hak beragama juga sama hak untuk hidup ya itu menurut gue dua hak asasi itu yang belum terselesaikan masalahnya contohnya untuk hak untuk kehidupan beragama contohnya ya banyak umat-umat Islam contohnya ambil Ahmadiyah misalkan itu belum bisa dengan tenang yang memeluk keyakinannya masing-masing gitu masih ada konflik disitu terus juga kita gue juga pernah ikut-ikut kamisan waktu itu sampai sekarang masih banyak korban-korban yang saudara-saudaranya hilang masih nunggu pertanggung jawaban pemerintah ketelangan pemerintah atas ya atas kasus HAM itu sendiri menurut saya kasus HAM di Indonesia itu belum sepenuhnya diselesaikan oleh pemerintah dengan baik contohnya itu kasus PKI kemudian kasus Munir yang sampai saat ini masih menggantung di Indonesia sendiri HAM dilindungi sama sosial sosial konstruksi orang-orang bilang kalau orang ini harus begini orang itu harus begitu sosial itu ngekonstruksiin berupa kekerasan dalam kata harus jadi orang gak bisa memilih gak bisa bebas karena kekerasan dengan kata harus kalau untuk masalah HAM di Indonesia kalau menurut gue penanganan masalah HAM di Indonesia itu gak sekeren di luar sih penanganan masalahnya karena kalau gue melihat gue orang awam ya gue gak ngerti masalah HAM tapi untuk penglihatan gue sebagai orang awam kasus-kasus HAM itu banyak yang belum kelar di Indonesia dan kesannya itu karena gak kelar bukannya ditutup tapi tertutup jadi kemakan zaman malah gak kelar contoh kasus dari Mesuji Lampung habis itu Munir yang paling terkenal udah sampai sekarang belum kelar-kelar masalahnya bahkan itu kasus pembantaian PKI pun dulu belum kelar sampai sekarang itu kan bentuk hal tidak adil meskipun mereka komunis jadi tidak berarti kita harus bisa berbuat senaknya kan karena itu menurut gue penanganan HAM di Indonesia harus benar-benar ditekanin lagi karena ya itu banyak hal yang belum kelar dan hal yang gak kelar pasti belakang bakal bikin gak enak itu aja sih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih